Semangat Reformasi Birokrasi adalah langkah awal mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang Good Governance dan Clean Government. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 tahun 2014. Upaya ini dimulai dengan pembangunan zona integritas pada satuan kerja menurut Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Bagaimana proses ini bekerja? Proses dimulai pada tingkat unit eselon 1 dan kantor wilayah wajib melaksanakan zona integritas dan mengusulkan satuan kerjanya atau SATKER untuk mendapat WBK atau WBBM setingkat eselon 2. Sedangkan untuk tingkat unit pelaksana teknis atau UPT, dimulai dengan kelompok kerja kanwil mengidentifikasi UPT yang memenuhi syarat dan diusulkan mendapat predikat WBK atau WBBM dengan kriteria. SATKER merupakan setingkat eselon 3 dan diutamakan berada di ibu kota provinsi atau dapat juga setingkat eselon 4, namun mengemban fungsi pelayanan strategis dan berpengaruh terhadap citra kemenhumkam. Kriteria selanjutnya adalah SATKER tersebut mengelola sumber daya manusia berjumlah besar dan telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik serta dinilai oleh inspektorat jenderal. Setelah terdapat usulan nama SATKER dan dilakukan penilaian oleh tim penilai internal atau TPI, maka laporan usulan SATKER disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Laporan ini selanjutnya menjadi dasar menkum HAM, mengusulkan Satuan Kerja WBK atau WBBM kepada Kemenpan RB untuk dilakukan penilaian tim oleh tim penilai nasional atau TPN. Hasil review terhadap usulan SATKER zona integritas menuju WBK dan WBBM haruslah memenuhi penilaian atas komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit meliputi enam area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan komponen hasil mencakup. Pertama, peningkatan layanan publik yang dinilai dari persepsi korupsi berdasarkan survei eksternal dan jumlah presentasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kedua, pemerintah bersih dan bebas KKN yang dinilai dari indeks persepsi kualitas pelayanan berdasarkan survei masyarakat. Jika SATKER memenuhi semua kriteria, maka akan ditetapkan sebagai Satuan Kerja WBK hingga WBBM dan role model bagi satuan kerja lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta budaya anti-korupsi. Sedangkan bagi SATKER yang belum memenuhi standar penilaian, maka akan terus dilakukan pembinaan dalam peningkatan integritas, pengawasan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Tentunya, seluruh rangkaian proses panjang ini perlu didukung dengan komitmen dan antusiasme jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk berani menyatakan bebas dari korupsi, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.